Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sementara kemenangan terakhir Ajax di Liga Belanda terjadi pada tanggal 13 Agustus 2023 Ajax memati kemenangan dari Heracles dengan skor 4-1 Ajax Amsterdam bahkan gagal menang dalam 8 pertandingan terakhir seri 3 kalah 5 di semua kompetisi Opta mencatat itu adalah catatan terburuk Ajax sejak Liga Belanda memasuki era profesional pada 1954 Supporter Ajax sudah beberapa kali menyuarakan kekecewaan mereka musim ini Tapi dengan cara yang salah Di pertandingan kemarin, Wasid terpaksa menyetop laga karena fans Ajax melempar botol minuman plastik ke lapangan Setelah laga dilanjutkan, Ajax justru kebobolan Utrecht mencetak gol kemenangan Fans Ajax di stadion lantas mencak-mencak marah Wasid pun menghentikan pertandingan lagi untuk mengontrol situasi Tercatat, ini sudah 4 kali Wasid terpaksa menghentikan sejenak atau bahkan menunda pertandingan Ajax musim ini Kasus paling buruk terjadi pada 24 September 2023 silam Laga Ajax kontra Feyenoord Saat itu, di Johan Craft Arena, Ajax tertinggal 0-3 dari Feyenoord di menit ke-56 Fans Ajax lantas melempar flare ke lapangan sebagai bentuk protes Pertandingan pun terpaksa dihentikan dan ditunda Kasus rupa hampir saja terjadi di laga kontra Utrecht kemarin Untungnya, tidak sampai memburuk Fans Ajax punya kesabaran setipis tisu ketika melihat tim mereka harus meraih hasil buruk Dan pada akhirnya, usai rentetan hasil buruk tersebut Ajax Amsterdam memecat pelatih mereka, Mau Red State Kabar itu disampaikan Ajax selalu perkiatan resminya pada selasa 24 Oktober 2023 Hedwigers Maduro ditunjuk sebagai karakter care Ajax Hingga pelatih baru diumumkan Pemecatan Stance sekaligus mengakhiri karirnya di Johan Craft Arena Sejak direkrut pada Juni 2023 Maurice Stead hanya bertahan 4 bulan di kursi pelatih Ajax Amsterdam Dia gagal mendongkrak performa tim dan justru membawa raksasa Eredivisie itu ke zona degradasi Ajax asuhan Stead cuma bisa menang sekali di pekan pembuka Liga Belanda dari 7 pertandingan Sisanya Staben Berwitz CS seri 2 kali dan kalah 4 kali Stead hanya mengumpulkan 5 poin dari 7 pertandingan bersama Ajax di Liga Belanda Ajax terdampar di posisi ke-17 dengan 5 poin, unggul 1 angka dari FC Volendam di dasar kelas men Di semua kompetisi, Ajax asuhan Stead tak mampu meraih kemenangan di 8 pertandingan terakhir Itu menjadi puasa kemenangan terpanjang dalam sejarah klub Ajax Amsterdam tak lagi mampu meraih trofi sejak ditinggal Eric Ten Hag ke Manchester United pada 2022 Maurice Stead menjadi pelatih kedua yang dipecat dalam periode kring gelar ini setelah Alfred Staurider Sebagai pengganti stage, manajemen Ajax seperti diungkapkan Van Gaals menunjuk Hedwiges Maduro Dia akan memegang kendali tim untuk sementara wak Pada saat bersamaan, manajemen klub akan kembali mencari pelatih baru Kabar yang beredar menyebutkan John Van Skip jadi target utama Ajax untuk jadi pelatih sementara hingga musim ini berakhir Bahkan, Football International melaporkan Ajax ingin eks-pelatih tim nasi Yunani itu mulai menangani tim pada 1 November nanti Terima kasih telah menonton!